Intro Apparel Timnas Indonesia telah menarik perhatian dunia setelah dipamerkan di Jepang. Menjelang kualifikasi Piala Dunia 2026, penampilan ini sangat signifikan. Acara tersebut berlangsung di Tokyo, di mana berbagai koleksi apparel diperlihatkan. Penonton terpesona oleh desain yang modern dan warna yang mencolok. Selain itu, kualitas bahan yang digunakan juga menjadi sorotan. Banyak penggemar sepak bola Jepang dan media lokal yang mengapresiasi produk ini. Mereka menganggap bahwa apparel ini mencerminkan semangat dan budaya Indonesia. Melalui event ini, Timnas Indonesia berharap dapat meningkatkan brand awareness di kancah internasional. Kehadiran Erspo di ajang tahunan KBRI Tokyo itu dipimpin oleh Head of Marketing and Partnership Erspo, Aditya Prawira Atmarja beserta tim. Melalui IJFF, pihaknya berupaya memperkenalkan produk Erspo yang merupakan jebolan anak bangsa. Di samping itu, langkah ini juga merupakan upaya menjaring dukungan bagi skuad Garuda yang bakal berlaga melawan Timnas Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, November mendatang. KBRI di Jepang juga mengungkapkan rasa bangga atas pencapaian ini. Mereka percaya bahwa apparel yang menarik akan memotivasi pemain. Terlebih lagi, dukungan dari fans akan semakin kuat dengan adanya identitas yang jelas. Keberhasilan ini diharapkan menjadi langkah awal. Dengan begitu, Timnas Indonesia dapat menjalin kerjasama lebih banyak di luar negeri. Semoga, kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi momentum yang baik bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Dengan demikian, apparel Timnas Indonesia tidak hanya menjadi pakaian, tetapi juga simbol kebanggaan nasional. PSSI kini tengah melakukan evaluasi terhadap kinerja Shintai Yong, pelatih Timnas Indonesia. Setelah hasil yang kurang memuaskan dalam beberapa pertandingan terakhir, perhatian ini semakin mendesak. Hasil tersebut telah menimbulkan berbagai reaksi dari penggemar. Banyak pihak merasa perlu adanya perbaikan. PSSI pun merespons dengan serius, mengingat pentingnya kinerja pelatih untuk perkembangan tim. Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji, menyampaikan bahwa evaluasi ini merupakan upaya untuk meninjau perkembangan dan kondisi terkini Timnas Indonesia di bawah arahan Shintai Yong. Menurut Sumarji, hasil dari laga melawan Bahrain dan Cina dirasa kurang optimal. Khususnya saat melawan Cina, harapan besar tertuju pada Timnas Indonesia untuk meraih poin penuh agar asa menuju Piala Dunia 2026 tetap terjaga. Jadi yang perlu disampaikan, kami bermain imbang dalam tiga pertandingan awal dan terakhir kalah. Selesai pertandingan melawan Cina, perasaan pemain semuanya bergejolak, kata Sumarji. Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa setelah laga melawan Cina, seluruh tim, baik dari sisi pelatih maupun pemain, langsung berkumpul untuk melakukan evaluasi bersama. Beberapa pertandingan yang dihadapi Timnas Indonesia tidak memberikan hasil yang diharapkan. Meskipun ada beberapa momen positif, hasil akhir tetap menjadi sorotan. Timnas perlu meningkatkan strategi dan kerjasama di lapangan. Ketua PSSI menyatakan bahwa evaluasi ini penting untuk kemajuan tim. Mereka berharap Shin Taeyong dapat menyusun rencana perbaikan. Selain itu, komunikasi dengan pemain juga menjadi fokus utama dalam evaluasi ini. Kedepannya, PSSI berharap hasil evaluasi ini bisa membawa perubahan positif. Timnas Indonesia diharapkan bisa kembali ke jalur kemenangan. Semua pihak berharap, dengan langkah ini, Timnas bisa bersaing lebih baik di kancah internasional. Dengan demikian, upaya evaluasi ini menjadi langkah strategis bagi kemajuan sepak bola Indonesia. Sebanyak 3.000 fans Jepang dipastikan akan hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno atau SUGBK untuk mendukung tim mereka saat menghadapi Timnas Indonesia. Antusiasme ini mencerminkan betapa besar dukungan yang diberikan. Kedatangan para penggemar ini diharapkan bisa menciptakan suasana yang meriah. Mereka tidak hanya datang untuk mendukung, tetapi juga menikmati pertunjukan sepak bola. Dengan jumlah yang besar, dukungan ini akan terasa di setiap sudut stadion. Timnas Indonesia menyambut baik kehadiran fans Jepang. Pelatih berharap, suasana ini dapat memotivasi pemain untuk tampil lebih baik. Meskipun ada tekanan, harapan untuk meraih kemenangan tetap ada. Jelang pertandingan, kedua tim intens berlatih. Timnas Indonesia fokus pada strategi dan kekompakan. Sementara itu, Jepang juga mempersiapkan diri dengan serius untuk mempertahankan performa terbaik mereka. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung seru. Fans dari kedua tim diharapkan bisa menunjukkan sportivitas. Semoga, hasil dari laga ini menjadi momentum penting bagi perkembangan sepak bola di Asia. Dengan demikian, kehadiran 3.000 fans Jepang akan membuat suasana semakin hidup di SUGBK. Timnas Indonesia harus siap menghadapi tantangan ini dengan semangat juang yang tinggi. Rian Flamingo, back tengah PSV Indhoven, kemungkinan besar tidak akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia meskipun ada tanda-tanda bahwa ia ingin bergabung. Meskipun pemain berusia 21 tahun ini menunjukkan minat, kenyataan yang ada menunjukkan bahwa proses naturalisasi yang diharapkan tidak akan mudah. Pada Rabu lalu, media Belanda Football Primor mengungkapkan bahwa selain Flamingo, ada satu nama lagi million manhoff dari Stock City yang masih berpeluang untuk dinaturalisasi oleh PSSI. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Rian Flamingo memberikan komentar dengan emoji bendera Indonesia yang langsung memicu spekulasi mengenai kemungkinan ia membela timnas Indonesia. Namun, ada satu hambatan signifikan yaitu garis keturunan yang terlalu jauh. Rian Flamingo memiliki keturunan Indonesia melalui nenek moyangnya di Suriname, negara yang terkenal dengan komunitas keturunan Jawa. Youtuber Yusa Nugraha menjelaskan bahwa darah Indonesia dalam diri Flamingo hanya berasal dari buyutnya. Ini berarti garis keturunannya melebihi tiga generasi yang bertentangan dengan syarat FIFA untuk perpindahan federasi. Syarat tersebut menyatakan bahwa garis keturunan harus sampai ke kakek atau nenek, bukan buyut. Oleh karena itu, kesempatan untuk Rian Flamingo dinaturalisasi cukup tipis. Satu-satunya cara bagi Rian Flamingo untuk bisa bermain di timnas Indonesia adalah dengan bermain di Liga Indonesia selama lima tahun. Yusa Nugraha menambahkan bahwa jika Flamingo ingin mengenakan jersi merah putih, ia harus menunggu antara dua hingga lima tahun, yang jelas menjadi beban berat. Dengan semua kendala ini, kemungkinan Rian Flamingo untuk dinaturalisasi dan bergabung dengan timnas Indonesia tampaknya semakin kecil. Ia harus menghadapi fakta pahit bahwa impiannya untuk membela negara asal nenek moyangnya tidak akan terwujud dalam waktu dekat. Pelatih Sin Taeyong menunjukkan optimisme tinggi mengenai peluang timnas Indonesia untuk finis di empat besar pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Keyakinan ini muncul setelah melihat perkembangan tim selama latihan dan pertandingan sebelumnya. Menurut Sin, pemain menunjukkan peningkatan signifikan. Mereka semakin memahami strategi yang diterapkan. Dengan kerja keras dan komitmen, ia percaya timnas bisa bersaing dengan tim-tim kuat lainnya. Sin Taeyong menekankan bahwa target ini bukanlah sekadar mimpi. Ia yakin, dengan dukungan para penggemar dan pihak PSSI, timnas dapat mencapai hasil yang diinginkan. Ia juga menyoroti pentingnya persiapan matang menghadapi setiap pertandingan. Pemain muda diharapkan dapat memberikan kontribusi besar. Sin percaya bahwa kombinasi pengalaman dan semangat muda akan menjadi kunci kesuksesan. Kerjasama yang solid di lapangan juga menjadi fokus utama dalam persiapan. Dengan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia siap menghadapi tantangan. Sin Taeyong berharap seluruh elemen bisa bersatu demi mencapai tujuan. Kualifikasi Piala Dunia 2026 menjadi kesempatan emas bagi timnas untuk menunjukkan kualitas mereka. Optimisme Sin Taeyong mencerminkan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Semoga semua usaha ini membuahkan hasil yang mengembirakan. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyebut Indonesia memberikan apresiasi tinggi kepada Jay Idzes. Ia menyebut pemain ini sebagai top leader dalam squad. Pengakuan ini muncul setelah performa gemilang yang ditunjukkan Idzes di lapangan. Pujian tersebut tidak tanpa alasan. Jay Idzes telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat, baik di dalam maupun luar lapangan. Ia mampu memotivasi rekan-rekannya untuk tampil lebih baik. Idzes juga berkontribusi besar dalam permainan tim. Keberadaannya membuat pertahanan timnas menjadi lebih solid. Selain itu, kemampuan membaca permainan juga menjadi nilai tambah bagi tim. Manajer berharap kualitas kepemimpinan Idzes dapat menginspirasi pemain lain. Dengan memiliki sosok pemimpin yang baik, diharapkan timnas Indonesia semakin kompak. Kerjasama yang baik sangat penting untuk mencapai target di kualifikasi mendatang. Kedepannya, Idzes diharapkan terus berkembang sebagai pemimpin. Dia harus menjaga konsistensi performa dan tetap memberikan contoh positif. Semua pihak berharap, J. Idzes dapat membawa timnas Indonesia menuju kesuksesan. Dengan demikian, pujian dari manajer ini menjadi motivasi tambahan bagi J. Idzes. Semoga, kualitas kepemimpinannya dapat membawa timnas Indonesia meraih hasil terbaik. Terima kasih telah menonton!